Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel by the craft Hai teman-teman semuanya gimana kabar kalian hari ini semoga selalu sehat ya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita kali ini kita akan membuat motif batik kawung seperti ini ya teman-teman nah nih ini modelnya seperti ini ya oke untuk part pertama kita akan membuat bagian alasnya terlebih dahulu ya teman-teman jadi untuk membuat motif batik kawung ini kalian perlu mendobel benang kalau kalian menggunakan benang yang jenis poli jari ya teman-teman ini kalau misalnya ini pakai poli jari hasilnya seperti ini nih ini juga bagus cuman motifnya kurang timbul nah kalau yang ini ini kita gunakan benang poli jari dengan dua warna yang berbeda ini kita jadikan satu jenis seperti ini nah untuk video kali ini kita menggunakan benang dari jenis politik ya seperti ini nah kalau benang politik ini cenderung lebih tebal daripada poli jari jadi hasilnya lebih kelihatan timbul ya teman-teman kita langsung aja disini yang kita perlu persiapkan diantarannya adalah benang politik seperti ini ya teman-teman ini kira-kira kita perlu tiga gulung kemudian ini HP nomor lima dan enam sini saya menggunakan yang nomor lima kemudian ini kore api jarum tapestri seperti ini kemudian gunting nah disini untuk bagian talinya ya disini kita perlu ring kotak seperti ini kalian juga bisa pakai ring-ring yang lain ring di atau ring juga bisa kemudian ini adalah kait ini untuk mencantolkan talinya dan kemudian ring geser seperti ini Oke kita langsung aja ya jadi untuk motif batik kaung ini kita perlu kelipatan 8 ya kita buat rantai sebanyak 48 disini ini lantai pertama kita tarik seperti ini dua tiga empat lima enam lanjutkan sampai 48 sini kita sudah punya 48 langkah selanjutnya kita perlu menambahkan satu disini ini untuk membuat tusuk tusuk SC nya ya teman-teman jadi kita tusuk SC itu kan kita perlu penambahan satu sebelum membuat tusuk SC nya nih ya satu seperti ini kemudian ini kita loncatin satu ini di sebelahnya ini dilakukan agar total tusuk SC selanjutnya kita tetap 48 satu dua tiga empat lima lanjutkan sampai 48 ya sampai ujung sini setelah kita punya 48 setelah kita buat baris kedua ya teman-teman ini kita buat rantai satu kemudian kita putar seperti ini ini di lubang yang sama ini kita buat tusuk SC juga satu dua 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 tiga empat lanjutkan sampai ujung ya di sini kita sudah punya 48 ya tusuk SC kemudian ini dua baris ini kita akan buat baris yang ketiga kita buat rantai satu kemudian kita buat 48 tusuk SC lagi oke oke jadi disini kita buat alasnya ya nanti nah ini kita pakai sebanyak eh kita buat tusuk SC ini sebanyak kelipatan 8 jadi kemungkinan ini kalau enggak 16 ya 24 ke atas ya teman-teman 24 baris ke atas ini kita lihat apakah 16 itu sudah cukup lebar atau belum atau kalian bisa buat sesuai selera kalian asalkan itu kelipatan 8 ya teman-teman nah ini kita lanjutkan sampai ke atas ya saya mau coba 16 baris dulu ya teman-teman terlanjutkan ini sudah jadi 16 baris ya di sini kita lihat panjangnya ini kalau kita pakai politik ya teman-teman kalau kalian pakai poli ceri bagusnya itu di double ya biar motifnya nanti kelihatan kelihatan bagus ini kan panjangnya jadi 23 setengah kali 7 ya nah ini kalau buat alasnya sepertinya kurang lebar jadi kita tambah 8 baris lagi jadi ini kan 16 ditambah 8 jadi kita buat 24 baris ya tapi selera kalian kalau kalian merasa 7 cm ini cukup untuk lebarnya maka sampai segini aja tapi kalau kalian dirasa kurang kalian tambah lagi 8 baris ke atas ya Oke kita lanjutkan setelah kita buat 24 baris jadinya seperti ini ya teman-teman nah ini kita akan matikan benang disini kita buat rantai satu kemudian kita akan gunting ya sini nah ini kita keluarkan seperti ini dan sini kita perlu merapikan sisa benang ini sama ini ya teman-teman kita kita ambil benang jarum tapestri kita oke disini dan disini ya sini kita masukkan di belakangnya lajutan kita ya teman-teman seperti ini kita masukkan di kira-kira 5 tusuk ya oke setelah kita masukkan seperti ini ini kita masukkan ke lubang jarum tapestri kita seperti ini kemudian ini kita tarik jadi ini emang agak keras karena benangnya tebal ya teman-teman seperti ini kemudian ini kita gunting setelah itu kita lakar sisa benangnya ya lakukan cara yang sama untuk merapikan sisa benang satunya ya setelah kita rapikan sisa benangnya jadi seperti ini ya teman-teman ini sudah jadi bagian alas kita nah untuk video kali ini cukup sampai disini ya untuk video selanjutnya baru kita membuat batan tasnya atau membuat motif batik kaungnya Oke sampai sini ada yang ditanyakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman kita terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih